Akibat melakukan sediaan farmasi tanpa izin edar, Dion Pandi Ernawan dan Budi Santoso ditangkap petugas kepolisian Resor, Semarang. Semula, petugas menangkap Dion di Gedanganak, Ungaran Timur dengan barang bukti sebanyak 400 putir obat daftar G. Dari pengembangan kasus tersebut, petugas yang menyamar sebagai pembeli kemudian meringkus Budi Santoso di kota Semarang dengan barang bukti sebanyak 300 putir obat daftar G. Keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Obat ini adalah obat untuk kesehatan, tetapi ketika orang mengedarkannya tanpa izin maka secara otomatis akan mengganggu kepada kesehatan dan ini terbentuk ke dalam golongan B. Jadi setiap obat yang akan diminum itu semestinya harus dengan resep dokter. Oleh pelaku, obat yang seharusnya dikonsumsi dengan pengawasan dokter ini dijual dengan harga 100 ribu per 10 butir. Petugas kini masih mengejar keberadaan seseorang yang mensuplai obat daftar G kepada kedua pelaku. Yuda Arianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.